Pemirsa rombongan warga menggelar konvoy arak-arakan membangunkan sahur dengan naik ke sejumlah truk viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga tidak memakai masker dan melanggar protokol kesehatan. Sebuah video ratusan warga menggelar konvoy untuk membangunkan sahur menjadi viral di media sosial. Selain dilakukan berkeliling kota dengan menggunakan sejumlah truk dan kendaraan bak terbuka, warga juga tidak mengenakan masker. Beredarnya video ini membuat aparat kepolisian angkat suara. Polisi telah mengidentifikasi warga yang berada dalam video tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Meski telah melanggar protokol kesehatan, Kapolres memastikan tidak akan memberi sanksi kepada warga. Mereka hanya akan dilakukan pembinaan dan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksi serupa. Dari Belora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, AINews, laporkan. Bagi kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus, membaca kitab suci Al-Quran mungkin suatu hal yang sulit. Ya namun hal itu tidak berlaku bagi para santri di Pondok Pesantren Tafid Stunarungu, Darul Ahsom di Sleman, Yogyakarta. Meski memiliki keterbatasan, namun mereka mampu belajar membaca dan bahkan menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat. Beginilah suasana kelas Tafid Stunarungu di Pondok Pesantren Tafid Stunarungu, Darul Ahsom di Sleman, Yogyakarta. Tanpa suara, puluhan santri enak berkebutuhan khusus Tuna Rungu dan Tuna Grahita ini secara hikmat belajar kitab suci Al-Quran. Mereka tak membaca ayat demi ayat dengan bentuk lafalan suara, melainkan mengeja satu persatu huruf hijaiyah dalam ayat tersebut dengan bahasa isyarat. Di bawah bimbingan sejumlah ustad dan ustazah, para santri dan santriwati ini bahkan tidak sekedar pandai membaca Al-Quran saja, melainkan juga menghafalnya hingga beberapa jus. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat mereka untuk bisa menjadi hafiz dan hafizah begitu luar biasa. Bahasa isyarat untuk menghafal Al-Quran di pondok pesantren ini tidak sembarangan, karena mengambil sanat dari Taif, Arab Saudi. Dengan sanat yang jelas, santri memiliki patokan bahasa isyarat yang universal, sehingga jika ingin melanjutkan pendidikan ke negara Arab, santri tidak akan mengalami kesulitan, karena memiliki bahasa isyarat membaca Al-Quran yang sama. Kembali lagi waktu 7 sampai 11 siang. Keberadaan pondok pesantren Darul Ashok ini tentu menjadi kesempatan bagi kaum difabel Tunarungu di Indonesia, yang berkeinginan untuk menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Dari Sileman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Hanyus melaporkan. Belajar membaca dan menghafal Al-Quran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kini bukanlah hal yang sulit. Sudah terhubung bersama kami ada Anissa Rizkiya di pondok pesantren Tavij Darul Ashok Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Anissa. Selamat siang, Alofi dan juga Mirva. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya berada di pondok pesantren Tunarungu Darul Ashok, yang mana saya akan perlihatkan kepada pemirsa sekalian, ini mereka sedang dalam hening, mereka sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran begitu dengan mengeja satu persatu huruf hijaiyah. Dan memang ini sejumlah sekitar 55 santri yang ada di pondok pesantren ini, mereka semua adalah Tunarungu. Dan untuk mengetahui metode pembelajaran seperti apa yang diajarkan di sini, saya akan langsung berbincang dengan pengasuh sekaligus pendiri dari pondok pesantren. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini saya langsung disapa dengan bahasa isyarat ya Ustaz ya. Nah ini bisa dijelaskan sebenarnya pembelajaran yang diberikan kepada teman-teman Tunarungu di sini seperti apa Ustaz dalam hal membaca Al-Quran. Untuk pembelajaran Al-Quran kami terapkan untuk menggunakan hijayah isyarat. Alib, Ba, Ta, Ta, Jim, dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan isyarat Indonesia tetapi dari Arab langsung. Kemudian saya lihat di sini kan usianya beragam ya Ustaz ya. Paling muda di usia berapa nih Ustaz? Ada di 6,5 tahun. Nah itu kemudian apa kendala yang dihadapi nih ketika mengajarkan teman-teman tunarungu maksud saya? Ya sebetulnya bukan kendala ya tapi ini apa namanya tantangan buat kita ya. Ya hanya untuk anak yang baru masuk sini memang belum bisa berisyarat. Kita suasanakan dulu dengan suasana isyarat dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian mereka juga insya Allah akan berada pasti secepat seperti apa namanya alami. Nah insya Allah setelah itu kita lebih mudah lagi untuk mengajarkan kepada mereka. Nah ini Ustaz sebagai pendiri sebenarnya apa yang melatar belakangi Ustaz sendiri? Mengapa mendirikan pondok pesantren diperuntukkan untuk tunarungu? Ya sebetulnya kami ada rasa mahabah kepada mereka ya. Cinta kepada mereka sudah terlanjur sayang dengan mereka. Sudah 12 tahun dengan mereka sehingga baru tahu satu tahun setengah kemarin kami ya sudah berisi keras. Sudah kita buat saja pondok untuk mereka gitu. Jadi baru tahun 2019 dan itu menjadi pioner ya di Indonesia menjadi pertama ini adalah pondok pesantren diperuntukkan untuk tunarungu. Nah Ustaz kalau saya boleh Ustaz bisa berinteraksi begitu kepada teman-teman tunarungu santriwan di sini bisa sembari mengajarkan begitu contohnya seperti apa nih Ustaz? Dalam hal mengoreksi mungkin. Contoh. Contoh. Baca surat. Ya. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lupa memberikan batasan ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyak. Maliki ya umid. Mayau setengah. Belum. Nah lupa memilah ayat. Iyak. Iyakana wudu wa iyaka nas ta'in. Iyak. Itu tadi ya Ustaz ya pembelajaran yang diberikan kepada para santriwan santriwati di sini. Nah Ustaz kalau saya berbincang nih bagi mungkin teman-teman tunarungu di Indonesia begitu. Karena ini kan tidak hanya dari Yogyakarta saja ya Ustaz ya. Ada dari mana saja nih santriwan santriwatinya? Yang paling jauh dari Medan, dari Bali, Kalimantan, Lampung, dari Batam juga ada, Jabodetabek. Sekarang sudah ada White English ada 24 orang. Daiternate juga ada, Asyarimakasar. White English seperti itu Ustaz? Ya alhamdulillah di sini sekarang ada 59 orang ya. Dengan fasilitas seperti ini baru menampung 59 orang. Tetapi insya Allah nanti setelah lebaran kita akan usahakan untuk bisa mempersilahkan yang 24 orang Udang-Udang menunggu ini. Kalau mengenai biaya nih Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Alhamdulillah dari sejak awal kita mendirikan ponok ini, kita tidak menekankan biaya kepada mereka secara pasti atau nominal yang tetap. Tetapi kita persilahkan kepada orang tua untuk memberikan infaknya, sipotnya infak. Boleh seikhlasnya, rasanya semampunya. Dan kalau infak kan lebih besar lebih banyak pahala gitu ya. Ya alhamdulillah mereka pun masuk ke ponok ini tidak diberhati oleh dengan biaya seperti itu. Terima kasih Ustaz Abu atas waktunya. Dan itu tadi memang kita dapat melihat sendiri bahwa di sini teman-teman Tunarungu yang belum bisa bahasa isyarat pun juga diajarkan mulai dari nol ya Ustaz ya. Dan ini merupakan kehadiran dari pondok pesantral Darul Asom yang mana ini juga sebagai bukti begitu. Memberikan semangat bagi teman-teman di luar sana untuk terus belajar membaca dan juga menghafal Al-Quran. Demikian laporan sementara dari Suleman. Saya kembalikan kepada Lofi dan juga Mirva yang ada di studio. Ya baik terima kasih Anissa tas laporan langsung ada menarik sekali ya Lofi ya. Jadi beribadah memang bisa buat semua ya. Iya dengan segala keterbatasan kita mampu atau menghafal Al-Quran tentunya. Pasya viralnya penyitaan rice cooker milik sebuah warung makan yang bukas yang hari saat bulan Ramadan. Pemilik warung mendatangi kantor Pol PP untuk mengambil barang sitaan. Ya wilayah kota Serang memperlakukan pelarangan rumah makan buka ketika pagi hingga siang hari di bulan puasa. Jari dan Tanissa pemilik warteg di kota Serang datang ke kantor Satpol PP untuk mengambil barang yang diamankan oleh petugas beberapa waktu lalu saat dirazia. Salah satu barang sitaan adalah penanak nasi yang diamankan petugas karena warung makan buka di siang hari saat bulan Ramadan. Hal tersebut menyalai aturan daerah nomor 2 tahun 2010 pasal 21 yang menyebut rumah makan, kafe, atau restoran dilarang buka ketika pagi hingga siang hari di bulan puasa. Dan diperbolehkan buka sesuai jam operasional yang telah ditentukan, yaitu mulai pukul 4 sore hingga menjelang subuh. Sejauh ini Satpol PP kota Serang mengamankan tujuh penanak nasi dari warung makan. Teguran lah, untuk teguran agar mereka tidak berjualan di siang hari yaitu sudah ada peraturan himbawan itu dari kota Serang untuk buka jam 16. Namun yang disita itu bukan disita, itu teguran aja kami bawa untuk agar tidak melakukan jualan di siang hari. Sebelumnya pemerintah kota Serang melarang restoran dan rumah makan berjualan pada siang hari di bulan Ramadan. Sanksi bagi yang melanggar adalah 3 bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mayasa Apriandi, AINews, melaporkan. Jelang lebaran masyarakat antusias untuk menukarkan uang pecahan 75 ribu rupiah. AINews yang akan kembali sesuatu lagi. Tetap bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.